Jalur baru Jalan Sriwijaya, Kota Semarang, Jawa Tengah telah resmi dioperasionalkan. Jalan Sriwijaya lama yang dulunya untuk dua arah, kini telah diubah menjadi satu arah ke arah Jalan Pahlawan. Sementara Jalur baru digunakan untuk Jalur Searah, dari Jalan Pahlawan ke Jalan Singosari. Dinas Perhubungan Kota Semarang menyambut baik adanya Jalur baru ini dan memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Sriwijaya. Salah satunya terkait keberadaan parkir kendaraan di depan Polda Jawa Tengah yang diharapkan dapat bebas dari parkir. Sehingga harus lalu lintas dari Jalan Pahlawan ke arah Jalan Sriwijaya semakin lancar. Demikian juga terkait rambu lalu lintas, nantinya juga akan dimundurkan. Sementara itu harus lalu lintas dari Jalan Veteran masih akan dipertahankan berbelok ke arah depan Polda Jawa Tengah. Jaya kan jalan terus, harapannya memang tidak ada parkir di situ. Nah, efek light kan sudah dimundurkan, yang di tengah itu kan nanti mundur, kemudian yang tiba-tiba yang sisi kiri belum. Pastinya nanti dia mundur. Pasti kalau lalu lintas itu dinamis ya, kita melihat perkembangannya dan melihat volume kendaraannya, ada bangkitan-bangkitan baru lalu lintas. Tapi saya rasa kalau di situ, kalau dipertahankan dulu saja. Seperti itu, jadi ke kiri jalan terus dari Veteran ke Pahlawan. Kan bisa putar di depan Polda. Di sepanjang Jalan Pahlawan sendiri sebenarnya sudah ada rambu tanda larangan parkir di sejumlah titik. Namun rambu tersebut masih sering dilanggar oleh para pengguna jalan.